Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berkomitmen menghilangkan penggunaan APBN untuk anggaran belanja OJK. Karena itu OJK akan menerapkan yuran industri keuangan sebagai sumber pemasukan. Dalam rapat kerja DPR dengan OJK, dijelaskan bahwa tahun 2016 akan menerapkan biaya operasional dari penghutan secara bertahap. Ketua Dewan Komisioner OJK Mulyaman Hadad mengatakan kelebihan anggaran akan dikembalikan ke pemerintah tanpa adanya neraca cadangan. Saat ini OJK memungut biaya dari sektor perbankan, industri, pembiayaan mikro, serta pasar modal. Dengan besaran penghutan berdasarkan kelompok mulai dari 500 ribu rupiah hingga 150 juta rupiah per transaksi hingga pertahunan. Saya sangat mengharapkan kita bisa membina kerjasama dengan OJK.